Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini saya mau membuat kue tradisional yang rasanya enak lembut dan gurih mau tahu cara membuatnya tonton terus videonya ya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih pertama-tama siapkan wadah kemudian masukkan 150 gram tepung tapioca 100 gram gula pasir 1-4 sendok teh garam kemudian aduk rata setelah tercampur rata seperti ini kemudian masukkan 350 ml santai kemudian aduk hingga tercampur rata dan gula pasirnya larut setelah gula pasirnya larut kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan lalu aduk kembali hingga tercampur rata setelah aduran tercampur rata kemudian saring agar tidak ada bahan yang bergerindil kemudian siapkan cetakan lalu olesi cetakan menggunakan minyak goreng sebelumnya kukusan sudah dipanaskan kemudian masukkan cetakan ke dalam kukusan sebelum adonan dituang ke dalam cetakan adonan diaduk terlebih dahulu kemudian tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh tutup dan kukus selama 20 menit gunakan api sedang cenderung kecil setelah 20 menit buka tutup kukusan kemudian angkat dan keluarkan kue dari kukusan kemudian diamkan kue hingga benar-benar dingin untuk kelapa parutnya ini sudah saya kukus sebelumnya ya selama 10 menit selanjutnya setelah kuenya benar-benar dingin kemudian keluarkan kue dari cetakan seperti ini hasil kuenya ya warnanya cantik ini kuenya terasa lentur ya lembut kemudian baluri kue dengan kelapa parut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kuenya siap untuk disajikan ini kue ongol-ongol pandan teksturnya kenyal lembut manisnya pas dan gurih cocok banget nih untuk cemilan di rumah serta buat ide jualan selamat mencoba semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati